Setelah ditangkap KPK, Rumah Hurmozio menyampaikan permohonan maaf kepada semua kader Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai mantan kota umum partai dengan follower terbanyak di media sosial, Romy menyatakan posisinya sebagai salah satu most wanted. Saya juga sekali lagi ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang saya lakukan tidak ada urusannya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi tentu apa yang saya lakukan ini salah satunya karena posisi saya yang memang salah satu most wanted. Yang kira-kira kalau kemudian dilakukan operasi dipilih ketua umum dengan follower terbesar di media sosial. Jurubicara KPK menyatakan penyidik telah mengambil contoh suara Rumah Hurmozio. Pengambilan contoh suara ini berkaitan dengan bukti yang dimiliki KPK dalam bentuk komunikasi. Kami melakukan pengambilan contoh suara untuk tersangka Romy ini untuk kepentingan proses penyidikan dan proses pembuktian. Kemarin juga pengambilan contoh suara untuk dua tersangka yang lain. Itu artinya apa? Nanti pengambilan contoh suara ini akan menjadi salah satu poin pembuktian di proses persidangan lebih lanjut. Karena KPK sudah memiliki bukti yang kuat sebelumnya tentang adanya komunikasi-komunikasi ataupun pertemuan-pertemuan yang membicarakan terkait dengan misalnya pengisian jabatan atau terkait dengan dugaan aliran dana atau hal-hal lain yang relevan.